Halo assalamualaikum teman-teman balik lagi di dunia dian sepedaan kali ini kita akan bikin video upgrade bromton ya upgrade sepeda bromton ini biar makin kece nah yang pertama kali akan di upgrade itu adalah ini nih gripnya kenapa karena pertama udah lama udah udah saya enggak suka looknya tiga biar nanti makin cantik nih dengan sepedanya kita akan upgrade dengan grip apa ini dia nah ini yang grip yang akan kita pakai untuk update ada yang tahu nggak ini apa ini adalah grup slender ya lihat nih kalau nanti kita ganti dengan ini warna coklat ini lebih cocok nih dengan role lever nya lebih lebih terkesan klasik dan elegan nanti kita akan akan ganti dengan ini nah tapi sebelumnya eh dapat apa aja sih kalau kita ini apa namanya beli Brooks ini kita unboxing dulu ya ini dia unboxingnya nah ini dia kotaknya kayak gini jadi Brooks England kali ini adalah warnanya ya saya pesen yang warna coklat ini brook yang versi slender ya tipe slender itu ini ada dua ukuran 100mm sama 130mm saya yang 130mm semoga muat lagi nontonnya nih bagian belakangnya bagian sampingnya lalu kita langsung buka aja ya di dalamnya di dalamnya filmnya tuh kayak gini nah ini ada dua oh ya ini sini ada ini ada oh ya ini ada ini apa namanya buat masang ya kunci dapat tools buat masang lalu ini ini instruksionnya itu lalu ini sendiri angkirisnya ya ikutnya kayak gini ini ada buruknya disini tapi disini enggak ada tulisannya ya soalnya ada juga yang versi ada tulisannya disini ini 130 tuh udah gini pas di tangan saya pasti enggak tahu kalau di Brompton nanti pas yang ini apa yang 110 enggak tahu nanti kita akan pasang di sepedanya Oke teman-teman langsung aja kita pasang di sepedanya nah sekarang kita pasang di handlebar nya ya ini dia tadi kita buka ini nih kurangnya 130 nah kalau dibandingin dengan handlebar ini ya handlebar bawaannya itu ini lebih panjang sedikit ya nah nanti nanti kita pasangnya memang lebih panjang sedikit apakah berpengaruh apa enggak sebenarnya malah bagus nambah panjang ya karena ini handlebar nya menurut saya kurang kurang panjang gitu jadi nanti dia dia nambah nah tapi kan ini ada clamp dan ini lebih ke sini nah apakah nanti tidak mengurangi cengkramannya enggak karena ini nih yang mencengkram di handlebar itu sebenarnya hanya yang yang sebelah sini ini karena ini nih ini ada ada ini ya sementara yang dalam sana itu enggak enggak ada jadi dia sebenarnya yang sebelah sini itu enggak 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 ngasih efek mencengkram dia cuma ngamanin ini aja sama-sama kulitnya itu jadi nanti ini tambah panjang sebenarnya nggak nggak selisih banyak sih sedikit nih kayaknya yang ukuran seratusan ya jadi kalau mau yang sama seperti bawaannya sih yang ukuran seratus nah nanti kita akan caranya untuk pasang yaitu kita copot dulu ini nah nyopot ini itu ternyata nggak bisa tanpa merusak ini ya handlebar bawaannya ya karena handlebar bawaan ini tuh nggak kayak kalau kita cuma masukin doang itu kan gampang kita pakai kita pakai semprot udara atau apa ini nggak bisa karena disini lemnya banyak banget nah karena sebelahnya udah udah saya copot dan banyak lemnya jadi satu-satunya jalan untuk melepasnya itu dengan cara merusaknya atau di cutter nanti akan kelihatan tuh berapa banyak lemnya ini lihat nih nih lemnya banyak banget nah nih lemnya nah nih lihat nih banyak banget nah setelah berhasil kita bisa dicopot langkah kemudian adalah kita bersihin lemnya nah ini setelah tadi kita kerok sisakin sedikit aja ini jadi bisa jadi penahan juga ya nanti ini itu kita geser sedikit aja sedikit aja jadi biar apa namanya lebih yang tidak terlalu banyak geser sedikit aja seperti ini ini udah saya geser sedikit nggak kelihatan sih nggak ngaruh begitu banyak ini nanti ada space kayak kunci ini kita buka lalu nanti kita pasang kita ini lagi kita apa namanya perkuat lagi nah kalau udah sejajar sama yang itu kurangnya sama kita rincangin aja nah tapi pastikan ini ketika di 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 shifting nggak mengganggu ya Nah saya coba dengan geriknya misalnya grip ke kita masukin nih yang bentuk nah ini ternyata nggak ganggu shifting ini ya jadi aman karena ini shiftingnya masih di atas ya ini yang yang lama shiftingnya namanya masih di atas jadi ini udah oke udah aman jadi kita ngelukin lagi shiftingnya kesini lalu dicopot dulu kita kencengin dulu ini ya ini brooksnya saya copot ya ujungnya nah ini ternyata disini bisa dikencengin juga saya ralat dari yang yang tadi bilang nggak bisa dikencengin ini ternyata bisa dikencengin nah tapi kan ini lebih panjang dari handlebar nya nah apakah ini juga akan mengikat disini gitu Nah kita coba masukin ya kita lihat nah ini kita zoom lebih dekat ternyata dia masih ini ini kan batas garisnya ya batas garisnya tuh gitu sampai disini kelihatan nggak sih coba lebih dekat lagi nah ini batas garisnya kita masukin nah masih kena jadi sebagian handlebar yang di sini nih di sini nih di sekitar sini tuh masih kena nih garisnya nih kalau nggak usahnya tarik tuh masih kena jadi masih akan mengikat disini dan mengikat disini jadi pakai yang 130 ini masih aman ya masih aman dan bahkan nambah panjang dikitnya cocok bagi yang bau-baunya lebar ini saatnya kita pasang caranya gampang kita pakai kunci ini bintang Iya ada juga yang kunci bawaan tadi itu dikasihkan dan boxingnya tadi lalu kita kendorin dulu setelah dikendorin dua-duanya lalu kita masukin begini dan pastikan yang ini tuh tulisan Brooks nya sejajar ya jadi kita masukin begini nah terus dorong sampai pol sampai pol nah ini pastikan tulisan Brooks nya sejajar ya Nah baru kita kunci nih udah deh terpasang sempurna tinggal yang satunya kita lakukan cara yang sama nah ini dia penampakan setelah terpasang ya ini ini yang sebelah kanan sebelah kanan ada ini Brooks ini makin elegan ini yang sebelah kiri sebelah kiri nih ini ini kalau tampak depan jadi makin klasik look cocok dengan sepedanya yang roll racker nah memang ada yang aneh yaitu di sedelnya harusnya sedelnya akan Brooks kenapa enggak sekalian Brooks yang sama sudah beli tapi masih dalam perjalanan nanti akan ada di video berikutnya ya jadi sekarang gripnya dulu yang yang datang duluan nah ini kayak gini nih penampakannya bahkan detailnya begini Hai nih jadi lebih panjang sedikit memang sebenarnya bisa aja geser lagi segini ini geser lagi ini geser cuma enggak biar memang sengaja biar panjangan dikit karena tangan saya panjang tapi nanti ada ada sedikit sedikit konsekuensinya yaitu ketika dilipat nah maka kita lipat aja ya seperti ini nah ini penampakan saat dilipat ya jadi karena kita tadi kan memperpanjakan membuat settingannya jadi panjang handlebar nya maka konsekuensinya adalah di bagian sini ini dia kan harusnya nah cuman segini jadi panjang nah konsekuensinya glun cleanersnya dengan dengan tanah sel dan kondisi terlipat itu menjadi tipis nah makanya kalau lipatannya model yang dibiarkan jatuh gitu biar ketangkap sini greg gitu ini rawan ke hajar ini ya kita hajar tanah juga kalau habis ditenteng diletakkan tuh harus dari sini dulu kalau main diletakkan aja ini juga rata-rata ke depan dulu nah ini juga rawan kena misal batu atau apa jadi lecet di sebelah sini jadi memang kalau pakai yang panjang begini ini harus hati-hati tapi so far dia oke nih apa namanya Oh masih masih bisa gitu masih enggak enggak mentok sih sebenarnya masih ada masih ada space sedikit nah disitu juga juga tidak mau menambah dimensi ya ini sebenarnya enggak nambah dimensi banget sih masih ada space sedikit ya cuman kalau enggak hati-hati tadi pas jatuhin itu bisa tapi emang saya juga bukan tipe yang kalau melipat ini dibiarkan jatuh biar langsung ketangkap gitu karena saya pernah melihat ada orang punya roller ininya patah dan dia harus ganti ininya gitu jadi saya memilih ya saya pegangin lalu saya klikin kan gini manual aja gitu biar awet yang sebelah ininya nih itu nah itu teman-teman grip handlebar Brooks nya kayak gitu penampakannya dan juga tadi secara masangnya bagaimana menurut teman-teman cocok nggak sama sepeda saya ini video kali ini sampai sini aja nanti untuk video berikutnya kita akan ganti ini ya ganti saddle nya ya nah makanya ikuti terus video ini jika suka dengan video ini silahkan like seperti biasa share juga ke teman-temannya jangan lupa subscribe bagi yang belum yang sudah terima kasih saya Dian pembenturan diri sampai jumpa di part 2 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah dah dah